Pemirsa setelah penyampaian nota pengantar 9 fraksi DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan pemandangan umum atas rancangan APBD perubahan tahun 2023 dan rancangan APBD tahun 2024, pemandangan umum tersebut didengar langsung oleh Bupati Batanghari. Pemirsa setelah penyampaian nota pengantar yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari pada Senin kemarin pada selasa 26 September 2023, 9 fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2023 dan rancangan APBD tahun 2024 mendatang. Agenda pemandangan umum ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Ilhamudin dan Sekretaris Dewan Muhammad Ali. Kemudian turut hadir Bupati Muhammad Fadil Arief, Unsufrorkopimda, para pejabat serta tamu undangan lainnya. Jurubicara fraksi Golkar, Martiana menyampaikan bahwa fraksi Golkar meminta agar tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD lebih teliti dalam memberikan dokumen pelengkap nota pengantar rancangan APBD perubahan. Sebab terdapat perbedaan keterangan dan nominal angka antara buku penjabaran dan buku rancangan APBD perubahan yang telah disampaikan. Di samping itu, fraksi Golkar sepakat jika RAPBD perubahan segera dibahas agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat dilakukan dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi Golkar meminta penjelasan secara rinci karena secara umum terjadi penurunan belanja daerah dalam RAPBD perubahan, sedangkan belanja operasional terjadi penambahan. Pada rancangan perubahan belanja daerah, secara umum fraksi Golkar melihat adanya penurunan target belanja daerah. Namun, untuk pos belanja personal fraksi, Partai Golkar yang melihat adanya penampahan belanja sebesar Rp64.258.572.277. Sedangkan untuk belanja modal mengalami penurunan Rp202.781.413.277,7. Sementara itu, juru bicara fraksi Gerindra, Suib, meminta kepada pemerintah Kabupaten Batanghari untuk lebih selektif menggunakan anggaran yang telah ditentukan, sehingga alokasi anggaran benar-benar dapat dirasakan masyarakat di daerah setempat. Dalam hal target belanja Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023, fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah Kabupaten Batanghari lebih selektif lagi menggunakan anggaran yang telah ditentukan, sehingga dana yang digunakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Batanghari, serta jangan membelanjakan hal-hal yang tidak diperlukan dan kurang mendesak. Pemerintah Batanghari, Kabupaten Batanghari yang harus lebih mengutamakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Batanghari saat ini. Di samping itu, fraksi Gerindra juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan 36 program prioritas yang telah dicanangkan. Sebab saat ini tersisa dua program prioritas yang belum terlaksana, yakni pembangunan Islamic Center dan Circuit Road Trace. Fraksi ini pun menekankan program ini dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2024 pendatang. Biar Dana Trio, Jambi TV